Hai Hai Selamat datang di channel tutorial Android Oke di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara mempercepat download-an di Google Chrome nah sering kali ini ketika kita download di Google Chrome itu akan terasa lebih lambat Nah gimana sih cara mengantisinya tapi sebelum itu silakan teman-teman yang belum subscribe di channel ini silakan teman-teman subscribe untuk mendukung saya ke 10.000 subscriber Oke Oke kita lanjut untuk tutorialnya tadi sini saya akan mencoba untuk mendownload file terlebih dahulu untuk membandingkan sebelum dan sesudah Oke kita coba untuk mendownload nah disini untuk kecepatan dari downloadnya itu sekitar 30 menitannya dari 3,8 GB nuh naik satu jam 44 menit voltnya di atas dari 30 menit nah oke kita closekan saja terlebih dahulu Oke untuk langkah yang pertama silakan teman-teman bisa buka untuk riwayat aplikasi ya biasanya ada di di pojok kiri bawah jika di pojok kanan bawah silakan teman-teman klik saja nah disini kita hapus semua ya dengan cara mengklik tutup semua nah sudah berhasil menghapus nah kenapa dilakukan seperti itu karena biasanya jika aplikasi masih di riwayat aplikasi itu masih mengkonsumsi data karena masih masih berjalan di latar belakang Oke untuk selanjutnya adalah dengan cara menghapus tab pada Google Chrome Nah silakan teman-teman bisa hapusi saja untuk tab yang kemungkinan sudah tidak digunakan karena biasanya ke biasanya juga masih mengkonsumsi data biasanya masih memutar video atau menampilkan iklan silakan teman-teman bisa hapuskan saja untuk tabnya nah seperti ini dengan cara mengklik tanda silang ini untuk tabnya ada di sini ya di pojok kanan atas Oke selanjutnya adalah eh menonaktifkan untuk fitur-fitur di HP teman-teman nah seperti Bluetooth ini kemudian lokasi kemudian hotspot nah jika masih berjalan itu akan menyebabkan HP lebih eh bekerja lebih keras dan mengakibatkan internet menjadi lambat Oke selanjutnya adalah dengan cara menonaktifkan mode hemat daya jika teman-teman mengaktifkan mode hemat daya silahkan teman-teman nonaktifkan terlebih dahulu karena untuk mode hemat ini juga mengurangi kecepatan internetnya agar HP atau partainya lebih awet jadi untuk kecepatan internetnya itu diturunin Oke langkah selanjutnya ini adalah dengan cara mengaktifkan mode pesawat terlebih dahulu kita coba ya untuk mengklik mode pesawatnya silahkan teman-teman tunggu 10-15 detikan lah Oke setelah sudah kita nonaktifkan saja untuk mode pesawatnya oke saya untuk langkah selanjutnya adalah kita pergi ke pengaturan jangan teman-teman ke pengaturan ponsel kemudian ke kartu SIM dan data seluler untuk setiap HP berbeda-beda ya di sini saya ke kita akan mencoba untuk menyeting APN nya ini kita klik SIM 1 karena saya menggunakan SIM 1 kemudian klik nama titik akses oke di sini kita akan setting terlebih dahulu untuk APN nya untuk menambahnya silahkan teman-teman klik tanda plus yang ada di pojok kanan atas nah disini silahkan kalian masukkan untuk namanya untuk namanya untuk namanya itu terserah ya beset 4g seperti itu aja kemudian untuk APN nya itu indosat 4g kemudian kita centang ya untuk menyimpannya kita centang nah setelah sudah kita gunakan untuk settingan yang tadi dengan cara mengklik yang tanda bulat ini nah sudah aktif ya jika sudah berada di indosat 4g berarti sudah beralih ke yang sudah kita setting tadi untuk settingannya itu untuk setiap operator berbeda-beda silahkan teman-teman bisa coba untuk melihat di deskripsi video oke oke kita lanjut untuk langkah selanjutnya adalah dengan cara masuk ke chrome flag kita cari di ini selanjutnya silahkan teman-teman masuk terlebih dahulu ya ke Google Chrome kemudian tuliskan chrome kemudian titik 2 slash slash kemudian flag s oke kita langsung saja cari untuk disini yang harus disetting ini ada banyak ya jadi kita langsung saja cari dengan eh kata kunci downloading 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 nah ini dia untuk settingannya yaitu parallel downloading disini kita masih default kita klik saja untuk menyetingnya kemudian disini kita pilih yang enable nah kemudian klik reload untuk mereflash aplikasinya untuk membuka brew oke setelah sudah oke setelah sudah kita kembali saja ke Google Drive nya oke setelah itu kita akan coba untuk membandingkan ya kita coba untuk mendownload langsung nih kita klik download apakah bener-bener akan mempercepat downloadannya atau tidak kita klik detail oke untuk kecepatan downloadnya itu sudah dibawet 20an nih oke terlebih dahulu yang sebelumnya yaitu sekitar 30 keatas malah sampai 1 jam nah ini terbukti berhasil untuk mempercepatnya ini bisa kita lihat itu sampai belasan menit dari 3,8 giga untuk kecepatan internetnya itu 4,7 megabit per second nah sangat cepat ya oke kita closekan terlebih dahulu takut kuotanya habis oke sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini kalau teman-teman suka dengan video ini oke 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 oke